Seorang kakek bernama Muhtar Harjo Taruna, 75 tahun, asal Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mendapat uang sebesar 7,5 miliar rupiah. Uang dengan nilai yang cukup fantasis tersebut merupakan ganti rugi proyek tol Transjawa Yogyakarta Solo. Uang tersebut merupakan bentuk kompensasi dari lima bidang tanah miliknya yang terdampak pembangunan. Dikutip dari Tribun Jogja, biasanya warga yang mendapatkan uang ganti rugi proyek tol menggunakan uangnya untuk membeli barang-barang mewah. Namun berbeda dengan kakek 74 tahun ini, Muhtar mengaku tidak akan menggunakan uang 7,5 miliarnya untuk membeli mobil mewah. Ia lebih memilih untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis percetakan yang dimilikinya. Ia mengaku sejak 1990-an memang sudah sering melakukan investasi dengan cara membeli tanah yang berada di lokasi strategis. Ada lima bidang tanah milik Muhtar yang terdampak tol Yogyakarta Solo. Lima bidang tanah tersebut berupa pekarangan dan lahan persawahan. Masing-masing mendapatkan ganti rugi mulai dari 1,2 miliar rupiah hingga 1,6 miliar rupiah. Namun Muhtar tak pernah mengira sejumlah bidang tanahnya yang ada di desa Ngawen-Kelaten tersebut akan terkena dampak dari pembangunan tol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!